Beralik informasi selanjutnya, Saudara Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2022 di Kota Batam. Dari Rekordnas ini diharapkan akan keluar kebijakan-kebijakan penting untuk meningkatkan kualitas ASN ke depan. Terima kasih. Pada kabis pagi di Kota Batam. Dalam rapat koordinasi ini, BKN mengangkat tema birokrasi dan manajemen ASN di masa depan. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Hariawi, bisa nak menyampaikan. Dari Rekordnas BKN ini dilaksanakan rutin setiap tahun untuk membahas berbagai isu. Menurut Bima, pada tahun ini akan dilakukan pembahasan percepatan mengenai transformasi digital. Selain itu, BKN akan menerima berbagai masukan dan mencari solusi bersama terkait berbagai permasalahan yang kerap terjadi. Bima berharap hasil dari Rekordnas ini dapat menjadi solusi terbaik untuk masyarakat. BKN akan melakukan pembahasan terbaik untuk masukan dan mencari solusi bersama terbaik untuk masukan dan mencari solusi bersama terbaik untuk masukan. BKN akan melakukan pembahasan terbaik untuk masukan dan mencari solusi bersama terbaik untuk masukan dan mencari solusi bersama terbaik untuk masukan. Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rekordnas BKN di kota Batam ini. Ansar berharap Rekordnas BKN ini dapat menjadi ajang evaluasi serta membahas kebijakan-kebijakan ke depan sudah meningkatkan kualitas aparatur sipil negara Republik Indonesia. Karena itu kegiatan Rekordnas BKN ini sangat berarti bagi kami. Di saat-saat kita sedang melakukan usaha berkepatan keberulian ekonomi, kemudian kegiatan-kegiatan asyarakat juga dilaksanakan di sini. Saya sekali lagi selalu Gubernur menapresiasi kita yang melaksanakan kegiatan ini di provinsi. Harapkan kita, tentunya, hak kerja nasional kepegawaian ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk evaluasi yang untuk membahas kebijakan-kebijakan ke depan dan akselerasi kualitas ASK untuk memberikan kelayanan semuanya yang kita bersama. Bagi kami di provinsi Kepulauan Biau, tentunya akselerasi peningkatan kualitas ASK ini jadi penisjayaan. Dan terus kita lanjutkan. Kepulauan ini adalah salah satu teras yang negara. Dalam rekornasi ini, pemerintah Kota Batam diwakili oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.